Pressure Sensor yang terpasang di unit PC300-8 Kita lihat di sini, ini adalah posisi dari Pressure Sensor yang terpasang di PC300-8 Terdapat 2 Pressure Sensor, yang pertama itu di bagian atas, yang ini, ini Pressure Sensor 1 Atau di pompa front, kemudian yang di bawah sini adalah Pressure Sensor yang 2, PP2S Atau Pressure Sensor yang membaca tekanan di pompa belakang Jadi kedua Pressure Sensor ini, baik yang atas ataupun yang bawah Bertugas membaca aktual Pressure di dalam hidrolik sistem Si Pressure Sensor ini, kalau kita perhatikan di grafiknya Berarti dia akan membaca tekanan di dalam sistem Semakin besar tekanannya, maka kalau kita lihat di layar monitor Maka nanti Full Tick yang keluar akan semakin besar juga Yang dibaca oleh controller Semakin besar tekanannya, semakin besar juga Full Ticknya Kemudian si Pressure Sensor ini memiliki 3 buah kabel Jadi kalau Pressure Sensor itu 3 kabel Sedangkan kalau Pressure Suite hanya 2 Terminal 1 ini adalah untuk ground Terminal 2 adalah output Terminal 3-nya adalah power supply Ini 5V saja Ini tadi pompa depan Ini yang pompa belakang Pressure Sensor Nah si Pressure Sensor ini tadi ada 2 Dan part number-nya, kalau kita lihat di sini adalah 7861, datar 93, datar 1811 Ini Pressure Sensor Nah kalau kita lihat di sini Pressure Sensor ini sangat penting sekali Untuk hidrolik sistem Sehingga kalau Pressure Sensor yang bermasalah Tentu akan menyebabkan proses kerja Si Solenoid yang ada di sistem juga akan problem Bisa juga menyebabkan engine-nya nanti saat kita running bisa langsung mati Karena salah membaca Sehingga eksekusi yang dilakukan oleh si PC-EPC maupun LSE-EPC yang nanti akan jadi salah PC-EPC terutama di sini Solenoid-nya akan salah Sehingga yang seharusnya nanti sudut pompa-nya diperkecil Malah bisa jadi menjadi membesar Sehingga pompa-nya akan terbebani Engine terbebani bahkan bisa menyebabkan engine-nya nanti mati sendiri Sehingga kalau si Pressure Sensor ini salah membaca Tentu akan menyebabkan unitnya low power Bahkan bisa jadi nanti mati-mati sendiri Kalau kita perhatikan di sini Errornya kalau nanti si Pressure Sensor ini bisa dua ya Yaitu DH-PAMA Ini untuk Front Pressure Abnormal Kemudian ada DH-PBMA Jadi tadi PAMA ini DH-PBMA Itu kalau Rear Pump ya Nah di sini efeknya apa Kalau yang dilakukan oleh controller Nanti membacanya bahwa Pressure Sensornya itu 0 Bakwa Walaupun unitnya running ya Pressure Sensornya justru 0 Sehingga dia tentu akan melakukan Namanya Fixed Air Pump Pressure Kemudian kalau kita perhatikan di sini Ini adalah untuk generator sirkuitnya Sirkuitnya dari sensor Itu langsung ketemu ke pump controller yang ada di belakang operator Jadi sensor ini sebenarnya langsung saja jalurnya ya Berarti kemungkinannya apa? Bisa jadi sensornya yang rusak Atau harnessnya Kabel harness ini Yang mengalami kerusakan Atau bisa jadi si controllernya yang mengalami kerusakan Untuk si Pressure Sensor tadi Kalau kita perhatikan di sini Dia tidak bisa diukur tahanannya ya Hanya bisa diukur untuk resistannya saja Yaitu di terminal 3 sama 1 Dan terminal 2 dengan terminal 1 Terminal 3 dan 1 ini untuk mengukur input power supply Inputnya benar gak sih? Kemudian untuk 2 dan 1 Adalah untuk mengukur signalnya Outputnya Kemudian kalau di langkah ketiga ini Kita harus melakukan pengukuran resistan Atau ini ya Harnessnya Standar maksimal resistannya itu adalah 1 Ohm ya Jadi kalau lebih dari 1 Ohm Bisa jadi kabelnya sudah ada yang putus Atau 1 Mega Ohm Berarti ada jalurnya yang putus di kabel ini Standar resistan si harness kabel Kemudian bisa jadi groundnya Itu mengalami problem Kalau kita lihat tadi bahwa kabelnya ada 3 ya Dan salah satunya adalah sebagai ground Untuk ground tadi Kalau kita perhatikan Berarti dia yang terminal 1 Yang terminal 1 ini ground Terminal 2 output Atau signalnya Terminal 3 adalah Untuk bagian dari si Input powernya 5V Nah bisa jadi Si groundnya problem Sedangkan tadi ya Nah terminal 1 ini mengalami problem Sehingga kalau problem di groundnya Tentu saja dia tidak bisa membaca dengan benar Kemudian bisa jadi dia mengalami hotshot Hotshot itu berarti kondisi Dimana yang tadi 5V Itu kontak dengan power yang 24V Ya kontak Ataupun bisa jadi karena Keausan di clamp Ataupun keausan di isolatornya kabel Sehingga dia malah terhubung dengan power 24V Sehingga hal ini juga akan menyebabkan Kerusakan di Pembacaan pressure sensor Nah bisa menyebabkan apa tadi Bisa juga hal ini Terjadi gara-gara Terjadi kerusakan di Kontroller lupa Nah dari kesimpulan di atas Kemungkinan Kerusakan pada pressure sensor Bisa jadi ini ya Yang pertama itu adalah kendor Sehingga saat unitnya beroperasi Getar terus ya Kendor Sehingga pembacaannya Kadang baca kadang enggak Itu bisa Kemudian yang paling sering terjadi Itu bocor oli dari housing Kalau dia bocor Ya bisa jadi karena kita menggunakan Spare part yang KW sekian gitu ya Sehingga dia cepat bocor Sehingga sama Tadi pembacaannya tidak akan normal Kemudian Efeknya tadi salah satunya Salah membaca Bisa jadi terlalu tinggi Ataupun terlalu rendah Dari yang sebenarnya Terus bahkan bisa jadi Sensornya tidak membaca Pressure sama sekali Nah kemungkinan terbesar Nanti apa Saat kita kunci kontak on Malah pressurenya Sudah kebaca tinggi Contohnya gitu Nah itu juga Indikasi bahwa Si sensornya salah Sensornya melakukan kesalahan Tadi efeknya Bisa low power Bisa jadi engine yang mati sendiri Dan juga yang jelas Pembacaan salah Menyebabkan Perlakuan yang dilakukan Oleh si pompa Juga salah Yaitu Disolenuitnya Karena si sensor ini Menjadi panduan Dari kontroler Untuk mengatur Subdut pompa Yaitu melalui PC-EPC Solenuit Sehingga pastikan Pressure sensor Dalam kondisi bagus Terima kasih Demikian pembahasan kita Berkait Pressure sensor Yang terpasang di PC-300 Strip 8 Terima kasih Terima kasih Terima kasih.